Bismillahirrahmanirrahim Tentang hadis yang tiga-tiga Dan di dalamnya terdapat 55 nasehat Sam'atu akhbarim Yang tujuh berupa khobar Walma'i akhar Dan sisanya berupa akhar Jadi total nasehat yang ada di bagian tiga-tiga ini Totalnya 55 Tujuhnya khobar, sisanya akhar Al-Makola Tulkula Ruhya'anil Nabiye Sallallahu Alaihi Wasallama An-Nakola Man asbaha Itu panjang dulu Cukup kok ada yang bisa Man asbaha Aida kola fi waktis kubahi Walbuwa yashku ilan nasi Di kolma'ashi Faka'an nama yashku robbaku Al-Makola Tulkula Makola yang pertama Ruhya'anil Nabiye Sallallahu Alaihi Wasallama Diriwayatkan Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallama An-Nakola Bahwasannya beliau bersabda Man asbaha Orang yang di pagi harinya Aida kola fi waktis kubahi Artinya Dakhola masub Fi waktis kubahi Ke waktu pagi Wabuwa yashku ilan nasi Dan dia mengeluh Kepada Orang lain Di kolma'ashi Tentang sulitnya Ekonomi Oh kerjaan kita ya Orang yang masuk Ke waktu pagi hari Dan dia mengeluh Kepada orang lain Tentang sulitnya Ekonomi Paka'an nama Yashku robbaku Saatan-atan Dia Setelah Dia sedang Mengeluhkan Tuhan Benar Wasikai yaitu Latalitu Illa Ilamod Dan mengadu itu Tidak layak Kecuali Kepada Orang Harusnya Kalaupun kita Mau ngadu Kalaupun kita Mau ngeluh Ngeluhnya Jangan ke orang Kalau mau ngeluh Ngeluh dah Sepuas-kuasnya Sama Allah Kalau malam Habis kahajud Atau habis Selat hajat Habis Ngeluh Obat Ngadu Datuk Kalau mau Ya Allah Ngapa ya Apa Kenapa Engkau Berikan Kepada Saya Kehidupan Yang Sulit Kalau mau Ngadu Kuduhnya Ngadunya Hanya Kepada Om Ini Jangan Sampai Kita Cerita Sama Orang Lain Bahkan Seharusnya Kalau Orang Lain Kita Umpetin Serapet-rapet Kalau bisa Teman Kita Enggak Ada Yang Tahu Bahwa Kita Lagi Ngalan Kesulitan Sangkaan Orang Orang Kita Kayak Orang Lagi Seneng Aja Lagi Ada Aja Meskipun Kantong Kempes Kempes Kalau Bisa Teman Kita Enggak Ada Yang Tahu Kuduhnya Begitu Jadi Kalau Mau Ngadu Ngadunya Hanya Kepada Allah Dan Mengadu Itu Tidak Layak Kecuali Kepada Allah Fa'innaha Min Jumlat Tiddu'ai Karena Mengadu Kepada Allah Karena Sesungguhnya Mengadu Kepada Allah Min Jumlat Tiddu'ai Itu Termasuk Dua Ya Anggap Lagi Doa Allah Kenapa Engkau Berikan Kehidupan Yang Mulut Padahal Tolong Berikan Jalan Keluar Tolong Berikan Kehidupan Yang Seba Mudah Kuduhnya Tapi Kalau Sama Orang Jangan Sampai Kita Cipta Kuduhnya Apalagi Kadang-kadang Kalau Cinta Sama Orang Ditolong Kaga Cuma Ditawah Sama Disurat Dih 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 Kali Kalau Kita Cerita Amat Temen Ditolongin Dibankuin Biasanya Taga Cuma Disurakin Doang Aku Lagi Temen Surhat Ceritanya Amat Yang Sama Kita Lagi Sama Sama Susah N Terima Tengok Dan Kita Nangis Bare Bareng Lagi Iya Apalagi Kemarin Misalkan Lagi Jamannya COVID Semuanya Lagi pada Sama Mengalamin Susah Semua Jangankan Yang Orang Biasa Yang Ustadz Yang Biay Yang Badan Alamin Semua Kalau bisa Kalaupun Kita Mau Ngeluh Kalaupun Kita Mau Ngadu Ngadunya Hanya Hanya Kepada Ong Jangan Kita Cerita Cerita Atau Ngeluh Kepada Orang Lagi Karena Tadi Kalau Kita Ngeluh Cerita Tentang Kesulitan Kehidupan Kita Kepada Orang Lagi Sama Sama Kita Ngaduin Tuhan Kita Ngaduin Ong Sama Saja Kita Sedang Mengeluhkan Ketetapan Ong Ammas Sikayat Tuh Ilan Nasi Fahyia Min Alam Mati Adam Mir Diboh Bir Dismat Dillahi Ta'ala Ammas Sikayat Tuh Ilan Nasi Adapun Mengeluh Kepada Orang Lain Kepada Manusia Fahyia Maka Itu Min Alam Mati Adam Mir Diboh Termasuk Tanda Tidak Menerima Bir Dismat Allah Bita'ala Lahu Dengan Pemberian Allah Ta'ala Untuknya Kalau Kita Meluh Amal Orang Itu Berarti Kita Tidak Menerima Apa Yang Allah Berikan Buat Jangan Sampai Kita Meluh Pada Orang Lain Sudah Jelas Kamar Kamar Wiyah An Abdin Lagim Dimas Haudin Kola Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Allah A'la U'allimukum Al-Kalimat Al-Lati Takallamah Bihamu Sa'ala Issalamu Hilajah wazal bakroh ma'abani isro'il Kamar wia'an amdillahi bin mas'udin Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Beliau berkata Ola Rasulullah s.a.w Bersabda oleh Rasulullah s.a.w Maukah kalian aku beritahu beberapa kalimat Yang di ucapkan kalimat itu Yang kalimat itu di ucapkan oleh Nabi Musa Ketika beliau melewati laut Ma'abani isro'ilah bersama Bani isro'il Hal yang kelihatannya sangat sulit Tapi Nabi Musa diberikan Anugrah oleh Allah Dibikan jalan keluar Sampai disuruh Melewati laut Dia cekulin kontaknya ke tanah Dan lautnya terbelah Sebelumnya bacainya dulu Fakulna bala ya Rasulullah Maka kami berkata Ya kami mau ya Rasulullah Mola Rasulullah bersabda Ulu katakanlah Allahumma lakal hamdu Wa ilaikal mustaka Wa antal musta'an Wala hawla wala quwata Illa billah jil'aliyyul'azim Katakanlah Katakanlah Ucapkanlah Allahumma lakal hamdu Wa ilaikal mustaka Wa antal musta'an Wala hawla wala quwata Illa billah jil'aliyyul'azim Itu bacaan Labi Musa Agar dibuikan Jalan keluar Dari kesulitan Kalau mau diambil Udunya doang Boleh itu udunya Karena Rasulullah Man kata'ur Bungu Bungu Falya Setahu firillah Orang yang banyak dosanya Hendaknya Dia memperbanyak Istighfar Dan orang yang Empret Empretan Resultinya Maka hendaknya Dia memperbanyak La hawla wala quwata Illa billah Kret-kretat Komanik Kataro Terus Bungu Hal yuktir Min La hawla wala quwata Terang biasa Saat malam bacanya Berapa tahun Ha hawla wala quwata Hah Seribu Cakep Seribu Kalau emang Mau dirutinin Seratus Dan minimal Saat malam Ha hawla wala quwata Illa billah Apalagi Kalau sambil Salat tasbih Man Cakepan lagi Setiap Tasbih Rupu Apa suciutnya Kan ada Tiga ratus Setiap Baca Ditambah Bismillah Allah Warhamdulillah Wala ilah Ilum Lom Akbar Wala Allah Wala quwata Illa Wala Semoga Itu Tiga ratus Bacanya Menjadinya Ada Disini Yang Rupil Satas Nah Ini Bacaan Nabi Musa Ketika Lagi dikejar Kejar Terangun Beliau Tersudut Di pinggir Pantai Akhirnya Dikasih jalan Keluar Wala Dengan Cara Ngelewatin Lautan Dia Pukulin Tongkatnya Laut Terbelah Sehingga Beliau Dengan Orang-orang Bani Isra'il Bisa Lewat Lewat Bacanya Itu Allahumma Lakalhamdulillah Ilay Kala Mustaka Wa Antal Musta'an Wala Hawla Wala Quwata Illa Dillah 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 Kual Al-A'mash Fama Tarok Tuhunna Muntu Samik Tuhunna Minsyatidin Al-Asadi Al-Kufi Imam Al-A'mash Berkata Fama Tarok Tuhunna Maka Aku Tidak Pernah Meninggalkannya Muntu Samik Tuhunna Sejak Aku Mendengarnya Minsyatid Al-Asadi Al-Kufi Dari Imam Syakid Al-Asadi Al-Kufi Wahua An-Abdillah Ibn Mas'ud Dan Itu Dari Sahabat Abdullah Bin Mas'ud R. Sejak Mendengar Bacaan Ini Imam Akwas Selalu Merutinkan Apalkan Yaudah Allahumma Alhamdulillah Wa Hilaikal Mustakah Alhamdulillah Tuhan 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 Saya sendiri Alhamdulillah Sudah Ngejalanin Itu Dan Kalau Mau Dibuktikan Ya Silahkan Tahun Kemaren Saya baru Mulai Ngamalin Itu Seminggu Soto Ada yang Bayarin Buat Umroh Alhamdulillah Kalau mau silahkan Dan bukti masing-masing Yang penting jangan sampai kita ngeluh Kalaupun mau ngeluh, mau ngaduh Ngaduhnya, mau Allah Cara ngaduhnya tadi Banyak-banyakin baca Ngaduhnya pakai caranya begitu Jauhkan juga habis tahadud Kalau ngomongin Allah, ngapa sih? Enggaduhnya pakai cara zikir Ngaduhnya Imam Al-Ahmash berkata Pernah ada yang datang ke dalam mimpiku Atani Atin Filmanami Pernah ada yang datang ke dalam mimpiku Maka dia berkata Ya Sulaiman, wahai Sulaiman Zikti hadihil kalimati Tambahkan di dalam kalimat ini Wanasta'i luka ala pasadil vina Wanasta'i luka ala pasadil vina Wanasta'i luka salaha amrina kundi Tambahin tak jadinya Allahumma laqal hamdu wa ilaikal mustakah Wa antal mustaan Wala hawla wa la quwata illa dilla wa'amhu lakazim Wanasta'i luka ala pasadil vina Wanasta'i luka salaha amrina kundi bacaan atau kalau enggak begitu, paling panjang kalimatnya, ada juga riwayat yang pertama katrotus sholati was sholatu wassalamu ala nabi yusollobohu alaikum wassalam wal istighfad diantara penyebab dikelimpahkan yang pertama banyakin sholat yang kedua banyakin sholawat yang ketiga banyakin istighfad salawatnya 100, istighfadnya 100, membacanya istighfad dulu istighfad ini yang biasa-biasa aja kalau saya dapetnya dari puya itu dulu dari orang tua, dapetnya astagfirullahaladzim inna huqana guffaro astagfirullahaladzim inna huqana guffaro 100, tambah ada sholawat Allahumma salli alaikum wa sallamu 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 alaikum wa sallam Karena tadi Ngerinya Kalau kita ngeluh sama orang Berarti kita lebih mengeluhkan Pemberian Allah kepada kita Itu gak boleh Berarti kita tidak menerima Ketetapan Allah Berarti kita tidak menerima Hakdir yang Allah berikan Makanya kalaupun Mengeluhnya sama Allah Caranya gimana Ya tadi itu banyak Banyakin istifat Banyakin sholawat Kalau malam kita tahajib Kita taubat, kita hajar Yang ketiga tadi Asbab Banyakin sholat Banyakin sholawat Itu cara kita ngadu Kepada Allah Bukan yang ngadunya Kayak ngadu sama temen Gak apa sih hidup susah Awas rumahnya Kalau kita ngadu begitu Nga temen Malah Allah marah Karena dalam Hadis kutsi Allah bilang Allah berkirma Orang yang tidak menerima ketetapanku Dan tidak bersabar Atas bala yang aku berikan Silahkan cari Tuhan lain Selain aku Nah diusir kita Kita pada ujungnya Wal yakhruj Min bai nisamai Wa ar Silahkan keluar Dari bumiku Dan dari langit Mau kemana gitu Kalau emang kita gak terima Ketetapan Nah salah satunya Dengan kita mengeluh Tentang Sulitnya ekonomi Berarti kita Tidak menerima ketapan Suruh Suruh pergi Nyari bumi yang lain Kok mana Boro-boro Bumi yang lain Kalau orang-orang kali Gak bisa pergi ke bulan Udah tuh Ditambah lagi Emang Nabi Isa Juga pernah bilang Ya Ibna Adam E Tabir Binsboka Bitoir Rissama E Nabi Isa Ngomong Wahai Manusia Coba Dah Kamu bandingkan Hidupmu Dengan Burung Yang ada Di langit Bandingkan Nah kita Manusia Dikasih modal Akal Dikasih modal Tangan Dikasih modal Kaki Dikasih modal Tenaga Buat Menjalani Kehidupan Nah itu Masih ngeluh Aja Coba Lihat burung Dikasih modal Pacok Doang Sama sayap Sama cekir Pasal pagi Keluar dari Sarangnya Pulang Ntar Sore Tidak Pernah Leluh Itu burung Pernah Kita denger Burung 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 Aja Dikasih modal Begitu doang Tidak Pernah Leluh Yang penting Dikasih modal Dikasih modal Dikasih modal Dikasih modal Dikasih modal Dikasih modal Coba Coba bandingkan Nah kalau burung Dikasih modal Dikasih modal Nah itu masih Ngeluh aja Roman Kalah sama burung Kita Makan kalau kata Orang Buhu saya Kalau kata Buya Coba aja Misal lihat Biangnya Rayap Apa namanya modal Ungkuk Mana dalam tanah Badan Budewan Berusak Mana-mana Laganya kan Disamatan Nah kita Dikasih modal Dikasih modal Dikasih modal Apa penyebabnya Yang pertama Karena kita Kurang bersyukur Gak menerima Kemudian Yang kedua Kurang sabar Yang ketiga Kurang tawak Makanya Masih ngeluh Ditambah lagi Ongkong Kepengenannya Banyak Emang ketahuan Pendapatan Sehari Di bangun sekian Kacip Pengen Penyak motor Pengen Penyak mobil Belum lagi Banyak Kehobiannya Banyak Kepengenannya Makanya Kurang bersyukur Dan Kadang Ngerasa cukup Pisang Jadinya Makanya Sering ngeluh Itu Dibilang Tau Nabi Isa Coba Bandingin Bung Burung Atau Dicontohin Lagi Nabi Isa Faktabir Bihimaril Wahsyu Wabakoril Wahsyu Atau Kalau Contoh Burung Naga cukup Coba Nol Lihat Keledai Ama Sapi Ma Asman Gini 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 Cuma Emang Semuanya Kayak Burung Kayak Hewan-hewan Yang Di hutan Tidak Pernah Diem Burung Asal pagi Udah kuat Dari sarang Ayam Asal pagi Udah kuat Dari sarang Hewan-hewan Asal pagi Udah kuat Dari sarang Nah kita Asal pagi Depan rumah Udah 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 punya Kopi Udah 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 Situ dulu Jadi begitu ya Jangan sampai Kita ngeluh Kepada orang lain Kalaupun kita Mau ngeluh Kalaupun kita Mau ngaduh Ngaduhnya Hanya kepada Allah Caranya gimana ya Tadi tuh Kita Selamat Hajat Dua Roka'ar Habis itu Istighfar Sudah 100 Bersabar Bersabar Dan bisa Menerapkan Tawakal Alhamdulillah 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 selamat menikmati